Terbaru dari PSSC, terbasuk Putra Jackson F. Tiago, Hugo Samir, dan ketiga pemain muda di Sangsi Komdis PSSC. Tapi sebelum kita bahas, subscribe like channel ini dulu, supaya Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kami akan selalu menyajikan informasi terkini, terupdate seputar tim Nasya Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Tiga pemain muda di Sangsi Larangan Bermain Selama 12 Bulan oleh Komdis PSSC. Ketiga pemain tersebut adalah Totri Faldo Ferry, Jakman Hussan Sulaiman, dan Hugo Samir. Selain larangan bermain selama satu tahun, ketiga pemain tersebut juga didenda. Totri Faldo mendapat denda 50 juta, sedangkan Jadwan dan Hugo Samir didenda sebesar 5 juta. Ketiganya sama-sama disebut melakukan tindakan kekerasan. Totri Faldo didakwa Komdis PSSC karena melakukan tingkah lagu buruk terhadap wasit. Dan melakukan protes berlebihan, dengan berkata tidak pantas, disertai pemukulan dalam pertandingan. Ada pun Jakwan, disangsi karena memukul perangkat pertandingan pada laga yang sama. Hugo Samir yang adalah putra Jackson F. Tiago, menendang perangkat pertandingan karena tak puas akan keputusan wasit. Satu orang lainnya yang mendapat sangsi satu tahun adalah Muji. Muji disebut melakukan pemukulan terhadap perangkat pertandingan dalam laga bayangkar FCU-18 kontra persebaya U-18. Ketua Komdis PSSC Edwin Topping mengatakan, Sangsi larangan bermain kepada pemain, baik itu usia muda atau senior, sesuai dengan kode disiplin PSSC. Komdis tak ingin pandang bulu, karena menyerang wasit merupakan tindakan tak suportif. Protes boleh-boleh saja. Memang tidak semua wasit itu bagus, tidak semuanya mungkin bagus. Itu yang harus diikuti. Jangan main pukul, kita akan tidak tegas. Sesuai Pasal 50 Ayat 1.B Ucap Erwin kepada CNNIndonesia.com Bagaimana menurut kalian? Semoga info ini bisa diterima. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda diberi riski yang melimpah. Kesehatan yang berkah. Terima kasih.